Pemirsa pemerintah Kabupaten Jember, Senin pagi serahkan aset tanah negara seluas 2.600 meter persegi kepada TNI Angkatan Udara serta penyerahan Monumen Pesawat 202 Bravo TNI AU di Pendopo Wahia Wibawagraha. Prosesi ini dihadiri langsung oleh Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsma TNI Zulfahmi, beserta jajaran serta Bupati, Wakil Bupati, BPN, dan Forkopimda Kabupaten Jember. Prosesi penyerahan sertifikat aset tanah kepada TNI Angkatan Udara Abdul Rahman Saleh, aset tanah yang berlokasi di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, Jember, Senin Siang. Aset tanah tersebut memiliki luas 2.600 meter persegi. Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsma TNI Zulfahmi, mengapresiasi Bupati Jember Hendisiswanto atas selesainya permasalahan dan sertifikasi aset tanah ini yang sejak tahun 1994 baru bisa terrealisasi sekarang. Aset tanah TNI Angkatan Udara ini nantinya dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan pertahanan serta pembangunan mes bagi anggota TNI AU yang berdinas di Jember. Karena selama ini anggota yang bertugas menginap atau tinggal seadanya di kantor perwakilan Bandara Notohadinegoro. Tentunya sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita, bagi TNI AU, khususnya Lanut Abdul Rahman Saleh. Permasalahan masalah Patrang ini saya kira sudah lama. Sejak saya bergabung di Lanut Abdul Rahman Saleh, tahun 1994, saya sudah mendengar masalah itu. Dan berkat bantuan Pak Hendi dan perangkat BPN hari ini dapat diserahkan sertifikat luasan kurang lebih 2.600 Pak Hendi ya. Yang clear dan clean tentunya ini akan bermanfaat bagi kegiatan pertahanan atau mendukung kegiatan pertahanan. Kita ada anggota yang pos di Bandara Notohadinegoro. Sementara ini mereka diinap di kantor perwakilan yang ada di situ. Nah ke depan mungkin dengan adanya ini bisa kita bangun mungkin paling tidak mes untuk anggota-anggota yang ada di sini sehingga untuk akan lebih nyaman lah dalam melaksanakan tugas. Tak hanya penyerahan aset, Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh bersama Pemkap Jember juga akan membangun Monumen Pesawat 202 Bravo 10 IAU. Monumen tersebut nantinya akan ditempatkan di alun-alun Kejamatan Rambi Puji. Monumen Pesawat Bravo 202 ini kita permintaan memang ini asli dari permintaan Pemkap Jember dan masyarakat Jember ini sangat ingin sekali ada satu monumen pesawat di Jember kenapa seperti itu di Jember sudah punya bandara sudah cukup lama cukup lama dan di Jember ini potensi untuk kedegantaraan cukup tinggi kenapa dengan masyarakat yang jumlahnya 2,6 juta yang dikelilingi oleh lima keupatan Takal Kuda ini satu potensi luar biasa untuk mencintai kedegantaraan salah satu monumen salah satu monumen yang kita harapkan ada di sini ini akan menjadi satu tanda buat masyarakat Jember juga bahwa ada kesempatan untuk bisa belajar kedegantaraan dan juga yang lebih dari itu juga lebih dari itu ekonomi kita bahwa disitu ada menjadi tempat destinasi wisata tentunya karena belum punya kita sama sekali belum punya monumen untuk pesawat ini dan juga ini sebagai sejarah dari NIAU yang ada monumennya di Kabupaten Jember dan untuk masyarakat Jember melalui monumen pesawat tersebut diharapkan menjadi destinasi baru wisata edukasi Dirgantara di Kabupaten Jember dan tentunya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar Lutfi Kurohman News FTV Jember melaporkan selamat menikmati